Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, good morning students, how are you today? I hope you are healthy today and always happy Welcome back to MeToLutu Channel And with me, Miss Rahmat, in the Thematic Lessons Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia Before we start, let's pray together We say in basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke students, are you ready for this lesson? Good Teman-teman, sudah siap semua belajarnya? Yuk kita simak video pembelajaran ini dengan baik ya Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua Amin Teman-teman, pada pembelajaran hari ini Di tematik muatan bahasa Indonesia Kita sudah masuk ke tema yang kedua Subtema yang ketiga Yaitu gemar menggambar Miss Rahmat mau bertanya Siapa yang suka menggambar? Masya Allah Semua suka menggambar? Wah, menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan teman-teman Semua anak suka menggambar Teman-teman dapat bercerita melalui gambar Kamu juga dapat menikmati keindahan lewat gambar Menggambar membuat hatimu senang Teman-teman, ayo mengamati Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka akan belajar menggambar Nah teman-teman, di pembelajaran yang sebelumnya Kita sudah mempelajari posisi duduk yang benar ketika sedang membaca dan menulis Nah, begitu pun dengan menggambar Posisi duduk kita yang benar adalah tegak Dan memegang pensil warna juga harus benar Sekarang, coba teman-teman tunjuk Posisi duduk yang benar dan yang salah yang mana ya Oke, sekarang tunjuk posisi duduk yang benar Good, ini dan yang ini Posisi duduk yang salah? Ya, betul Ini dan yang ini Teman-teman, diingat dan dipraktikan ya Setiap membaca, menulis dan menggambar Posisi duduk harus benar Agar punggung kita tidak sakit Mata kita tetap sehat Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar? Nah, sekarang Yuk kita mulai berlatih menggambar Pertama, teman-teman Kemudian, menulis di punggung teman dan juga bisa berlatih menggambar Di pasir Teman-teman, menulis sebaiknya di tempat terang Gunakan lampu baca jika lampu ruangan kurang terang Jika cahaya cukup terang, kita dapat membaca dengan baik Kita juga dapat menulis dengan baik Nah, teman-teman Perhatikan gambar berikut Apa yang kamu rasakan jika belajar di tempat yang redup? Matamu akan terasa sakit Kamu juga tidak dapat menulis dengan baik Teman-teman, jangan lupa juga ya Jarak mata dengan buku saat menggambar Juga menulis dan membaca Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh Jika jarak mata dengan buku tulis sesuai Kamu akan merasa nyaman Ayo kita jaga kesehatan mata dan punggung kita Dayu memegang pensil di tangannya Dayu memegang pensil di antara ibu jari dan jari telunjuk Dayu menulis di buku tulis Buku tulis diletakkan di atas meja dengan benar Letakkan buku tepat di depanmu Nah, teman-teman Berikut adalah Posisi jari saat memegang pensil Posisi tangan yang benar saat menulis Dan posisi duduk yang benar saat menulis Gambar yang ini adalah Gambar cara memegang pensil yang salah Dan gambar yang ini adalah gambar memegang pensil yang benar Pensil dipegang di antara ibu jari dan telunjuk Teman-teman perhatikan video berikut Yaitu contoh posisi duduk dan memegang pensil yang benar Jangan lupa ya teman-teman ketika sudah menulis, membaca, dan menggambar Teman-teman praktikan posisi duduk dan memegang pensil yang benar Terima kasih telah menonton! Perhatikan teman-teman Ini adalah cara memegang pensilnya ya Seperti ini Kemudian teman-teman menulis tugasnya ada di buku Bupena 1A halaman 136 Teman-teman menulis kata seperti buku Kemudian pensil Lalu meja Dan topi Teman-teman tulis dengan posisi duduk yang benar ya Baik teman-teman Untuk tugas mautan bahasa Indonesia Teman-teman mengerjakan buku Bupena 1A halaman 136 Teman-teman membuat video dari awal mengerjakan tugas Seperti posisi duduk saat menulis Dan cara memegang pensil yang benar ketika teman-teman menulis Mohon dikirimkan videonya ya Diserahkan berharap teman-teman Sebaik memperlaksaikannya dengan baik Terima kasih Semangat selalu ya Well students That's all our lesson today Teman-teman Itu tadi pembelajaran kita hari ini Tema tim muatan bahasa Indonesia Tema 2 Tema yang ketiga Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat Dan teman-teman dapat memahaminya Thank you all for your attention And see you at the next meeting Please say Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe, stay healthy, and see you Bye